Mu'ala Asrofil Anbiya'i wa'l-Mursalin, Sayyidina Muhammadin wa'ala Ali wa'al-Sahbihi Ajmain Robi Sholishadri wa'yasirli Amri wa'lul Uqdatan Minlisani Yafqahu Qawli Robi Sidni Ilman wa Rezukni Fahman Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian Salimah Berbagi Ilmu atau Sabila Di malam hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW Beserta keluarga, para sahabat, dan para sahabatnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafatnya di Yomelahirka Insya Allah, Amin, Ya Rabbal Alamin Zazakumullahairan khatsir kepada teman-teman sahabat Salimah yang sudah hadir pada malam hari ini Zazakumullahair juga kepada para pembicara Ustadz Arwani Amin LC, juga Dr. Endang Sri Untari yang juga sudah bersiap pada malam hari ini Insya Allah setelah ini dalam beberapa menit ke depan kita akan mulai kuliah Sabilah kita Baik, saya bacakan terlebih dahulu Susunan acara kita pada malam hari ini Yang pertama pembukaan Kemudian yang kedua tasmiq Quran Surat Al-Baqarah Ayat 152 sampai Ini kita mulai Kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Kemudian dilanjutkan kepada Bapak Kuswanto untuk tasmiq Quran Surat Al-Baqarah Ayat 152 sampai 157 Kepada Pak Kuswanto dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Baqarah 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini saya aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Hai orang-orang yang beriman. Sampai jumpa. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang kugur di jalan Allah bahwa mereka itu telah mati. Bahkan sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sesungguh akan kami beritakan keberikan cobaan kepadamu. Dengan sedikit ketakutan. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firmanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kumuluhai kepada Pak Khuswan yang telah membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 hingga 157. Semoga menambah keimanan dan ketakuan kita. Selanjutnya, sambutan dari Ketua PDS Salimah Cilajab, Ibu Cici Setiorini SP. Kepada Ibu Cici, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesehatan dan kesempatan Kulwab Sabila malam hari ini. Peserta Kulwab Sabila yang dirahmati Allah. Sampai dengan hari ini, kita semua masih menjalani ujian yang diberikan oleh Allah, yaitu ujian musibah pandemi COVID-19 yang tak akan kita ingat kembali apa yang dirangkunkan oleh Ustadz Khuswan tadi. Bahwa tak akan dikatakan beriman dengan kekurangan harta musibah dan lain sebagainya. Sebagai tanda keimanan kita di saat kita menjalani ujian ini dan sebagai seorang yang beriman, maka hendaklah kita menjalannya dengan bersabar. Bersabar dalam hari ini bukan berarti bersabar dalam diam tanpa usaha. Peserta Kulwab Sabila yang saya hormati, vaksin COVID-19 seperti yang kita ketahui bersama, sudah tiba di negeri kita, sudah beberapa bulan yang lalu, dan sudah diterapkan atau diberikan vaksin kepada tahap pertama, yaitu kepada para nages. Dan insya Allah mulai ke tahap yang kedua, dan tidak lama lagi insya Allah akan diterima oleh masyarakat. Inilah di saat seperti inilah ujian berikutnya akan kita terima, yaitu kita akan memilih bersabar dalam diam atau bersabar dengan usaha. Nah malilah kita bersama-sama dengan Kulwab Sabila ini, kita bersabar dalam usaha, yaitu berusaha untuk mengilmui tentang vaksin COVID-19 ini, baik dari sisi medis maupun nanti dari sisi pandangan Islam tentang vaksin COVID-19 ini. Para sahabat salimah semuanya, mari kita bersama di malam ini nanti untuk bisa mengikuti ya, dengan seksama, dan monggo nanti bisa diskusi sepuas-puasnya dengan kedua narasumber kami, agar kita bisa bersama-sama mengilmuinya, dan kemudian menerimanya, dan insya Allah, Allah akan selalu melindungi kita semuanya. Terima kasih kepada seluruh sahabat salimah yang sudah join dengan kami, kemudian kepada para panitia, dan terutama kepada narasumber malam ini, yaitu Ibu Dr. Indang Sri Untari, spesialis penyakit dalam, dan tak lupa hormat kami kepada Ustadz Arwani Amin RCMPI. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya atas nama Ketua PD Salimah Kilacap dan Panitia, mengucapkan permohonan maaf, jika nanti dalam pelaksanaan ada kekurangannya. Demikian sedikit sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan, Mbak Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu berhubungan kepada Ibu Cici yang sudah membuka acara Sabila Cilacap pada malam hari ini. Baiklah, tidak perlu menunggu lama lagi. Insya Allah, kuliah Sabila kita tentang vaksin COVID-19 dari sudut pandang medis dan islam akan segera kita mulai bersama. Dan nanti akan dimoderatory oleh Mbak Fitri Ardini. Berikut CV-nya. Nama Mbak Fitri Ardini, SKAV NURS MPH untuk TTL 20 September 1977. Pekerjaan ASN, suami. Bernama Bapak Sulis Diono. Putra Putri ada empat. Mbak Alia Ashifa, Mbak Afina Fauzia, Mbak Fatia Rahma, dan Mas Fikri Diaulhaq. Beralamat di Jalan Kalisapu, nomor 31, RT6 RW11, Donat, Organisasi PD Salimah Kabupaten Cilacap, diklat DPD PPNI atau Persatuan Perawatan Nasional Indonesia Kabupaten Cilacap. Moto bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah. InsyaAllah, itu CV dari beliau kepada Mbak Fitri, selaku moderator saya, Persilah. Terima kasih, Mbak Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafabainakulubina fa'asbahna binikmatihi ihwana. Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucap, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas limpahan rahmat, nikmat, dan nikmat. Yang insyaAllah diberkahi oleh Allah SWT. Tak lupa salawat surah pada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman kelahan. Yang terhormat, Bapak Ustadz Haji Arwani Amin Elsie, Manajemen Pendidikan Islam. Yang kami hormati, Dr. Endang Sri Untari, spesialis dalam. Yang kami hormati, Ketua PD Salimah Kabupaten Cilacap. Dan yang kami hormati pula, seluruh sahabat Salimah yang bisa bergabung pada kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang dalam acara Kuliah Sum Sabila Cilacap. Salimah berbagi ilmu pada hari Sabtu 13 Februari 2021. Dan selamat bergabung di Zaringan Sumiting pada kesempatan malam hari ini. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, sehat nge. Kita stretching dulu ya. Selama dua jam ke depan, tentunya kalau kuliah online seperti ini agak monoton begitu ya. Kita stretching dulu, boleh buka kamera dulu semuanya. Pak Edi bisa dibantu. Buka kamera semuanya dulu. Terima kasih. Bu Cici kemana ini? Alhamdulillah. Yang fokus semuanya ya. Ya, belum fokus ya. Ini layarnya tidak tampak semua. Oke, Bapak, Ibu, dan sahabat Salimah yang berbahagia. Alhamdulillah, tadi sudah dicampaikan juga oleh Bu Cici sebagai ketua PD Salimah. Intinya saat ini COVID-19 ini memang belum menampakkan adanya penurunan yang signifikan. Seperti itu. Dan salah satu upaya untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini adalah dengan vaksinasi COVID-19. Dimana vaksinasi COVID-19 ini akan diberikan kepada masyarakat dalam waktu dekat. Dan namun demikian ada sebagian masyarakat yang masih meragukan tentang kandungan dan kasiat vaksin. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, Sabila Cilacap sudah mengundang dua narasumber yang kompeten di dalamnya. Nanti beliau akan membahas dari sudut tinjuan, dari sudut medis, dan juga dari sudut syariah. Sebelumnya nanti, mengingatkan kembali untuk seluruh peserta sahabat Salimah yang bergabung pada kesempatan malam hari ini. Nanti untuk menonaktifkan mikrofon, kemudian pertanyaan bisa lewat fitur chat. Seperti itu. Akan kami bacakan terlebih dahulu CV beliau dari narasumber, nanti untuk teknis modelnya panel selama 30 sampai 45 menit ke depan. Silahkan Mbak Ida bisa di-share screen untuk biodata narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk narasumber kita ada dua. Beliau nanti ada Ustadz Haji Arwani Amin Elsie, dan juga Ibu Dr. Endang. Untuk yang pertama nanti dari sisi medis terlebih dahulu, ini beliau Ustadz Haji Arwani Amin. Nanti beliau akan menyampaikan dari sisi tinjuan syariah. Beliau bernama lengkap Haji Arwani Amin Elsie, Manajemen Pendidikan Islam. Beliau lahir di Demak 9 Juli 1963. Saat ini alamat ada di kota Bekasi. Kemudian aktivitas beliau menepuh pendidikan S3 di PTIK Jakarta. Kemudian dosen di Stiu Darul Hikmah Kota Bekasi dan Stiu Al Hikmah Jakarta. Riwayat dakwah, beliau adalah pengasuh Podok Pesantrenurul Iksan, Juruk Legi Cilacap. Menyiapkan da'i yang hafiz dan mandiri. Sudah dimulai pendaftarannya, silakan bagi putra-putri yang mau menyekolahkan di Pondok Pesantrenurul Iksan, bisa menghubungi di website-nya. Kemudian, Alumni Lipia S1 Sariah tahun 1991. Karya berupa buku yang telah diterbitkan oleh beliau. Yang pertama ada diari perjalanan haji, kemudian ada 99 cahaya kebajikan, menikmati hidup islami, dan beliau juga anggota DPRD Kabupaten Cilacap periode 2004-2009, dan juga 2009-2014. Saat ini, beliau adalah suami dari satu orang istri, dan ayah bagi empat putri dan sembilan putra. Untuk selanjutnya, narasumber yang kedua, beliau adalah ada Dr. Endang Sriuntari, spesialis penyakit dalam. Beliau beralamat di Perumbayur Permai, nomor B1. Pendidikan terakhir beliau, S2 UGM. Kemudian, pekerjaan saat ini, beliau adalah seorang dokter di RSUD Cilacap, Satgas COVID-19 di RSUD Cilacap, dan beliau juga salah satu tim vaksinasi COVID-19 bagian IPI, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Organisasi beliau saat ini ada di IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian di PAPDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Beliau dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 11 September 1976, dan bunda dari empat orang anak. Itu tadi, teman-teman, untuk CV dari dua narasumber kita, dan marilah kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama. Untuk yang pertama adalah dari sisi tinjuan medis, yang akan disampaikan oleh beliau, Dr. Endang Sriuntari, spesialis penyakit dalam. Kepada beliau, waktu selama 30 sampai 45 menit ke depan, kami persilahkan. Bangga, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah jelas ya, Sikri? Ya. Sampun, dokter. Sampun jelas. Bangga, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang putih dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, di malam hari ini, kita berikan kenikmatan oleh Allah SWT. Bisa bersilah terrohim untuk belajar bersama. Ini di kesempatan malam ini, saya menyampaikan masalah tentang pencegahan COVID-19 dengan vaksinasi. Ini saya awali dengan, mulai dari pengetan imunisasi dulu. Jadi, kenapa toh kita itu harus ke vaksin, nanti ini akan kita bahas di malam hari ini. Dan semoga nanti bisa memberikan manfaat dan sedikit pencerahan bagi kita semua agar kita bersemangat. Di dalam kondisi pandemi ini, semoga pandemi ini sudah bisa berlalu dan kita bisa, seperti dulu lagi, bisa beraktivitas tanpa takut untuk kena penyakit COVID-19 ini. Nah, ini mulai dari imunisasi, kenapa toh pentingnya imunisasi atau vaksinasi ini. Jadi, ini adalah suatu upaya untuk membentuk kebalan tubuh karena satu penyakit. Jadi, apabila suatu saat terkena penyakit yang sama, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Kemudian, vaksin sendiri, apa toh vaksin itu? Vaksin itu produk biologi yang munisi antigen. Antigen yang bila diberikan pada seseorang, maka akan menimbulkan kekebalan yang spesifik, baik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, ini ada beberapa penyakit. penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi, imunisasi kan bukan sesuatu hal yang baru, bukan hanya untuk COVID-19 ini saja, tapi sejauh sebelumnya itu sudah banyak penyakit yang bisa ditanggulangi dengan vaksinasi ini. Diteri, pertusis, tetanus, TBC, hepatitis, benar-benar banyak rubela campak pada anak-anak itu biasanya yang dari kecil baru lahir dapat hepatitis B. Kemudian, BCG, BCG itu untuk TBC, itu sudah diberikan. Sebenarnya, untuk anak-anak itu sejak awal sudah diberikan. Dan ternyata memang terbukti ya, dengan vaksinasi ini, banyak penyakit yang bisa dicegah untuk kemudian, bahkan insidennya itu, kejadiannya itu jadi hampir hilang. Dulu, waktu saya kecil itu masih ada, saya temukan orang-orang dengan kelainan polio. Yang kakinya, satu kecil, satu normal, tidak sama. Alhamdulillah, sekarang sudah hampir tidak kita temukan lagi itu, penyakit polio itu. Diteri, ini juga dulu banyak diteri ditemukan. Alhamdulillah, sekarang jarang sekali ditemukan diteri. Kalau terjadi satu orang kena diteri pun itu jadi KLT, kejadian luar biasa. Nah, ini hanya ternyata, Alhamdulillah, vaksin ini memang secara nyata memang sudah berbukti bisa membuat kita secara komunitas itu menjadi tidak terkena penyakit itu. Penyakitnya hampir hilang, hilang gitu ya, dari sisi kehidupan kita. Nah, makanya pembentukan kebenaran manusia ini terhadap penyakit infeksi secara aktif harus dilakukan. Ini baik bisa secara alamiah dengan menderita, sakit langsung gitu, ataupun buatan. Nah, ini menggunakan imunisasi. Ini kalau berganti agak susah. Nah, hubungan vaksin, imunisasi, dan herd immunity. Nah, ini yang memang akan kita bicarakan di sini gitu ya. Vaksin ini akan membuat tubuh seorang mengenali kuman, ya, baik bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Nah, apabila terpapar bakteri atau virus tersebut akan jadi kebal. Dan bila cakupan vaksin itu tinggi, semakin banyak orang yang tervaksin gitu, maka akan terbentuk kekebalan kelopok atau herd immunity. Nah, nanti kebelakangan kita bahas bersama. Nah, sehingga mencegah penularan, keparan suatu penyakit. Dan mencegah orang-orang yang lemah itu jadi terlindung dari penyakit itu. Karena banyak orang yang kebal. Nah, ini nanti juga akan kita bahas tentang KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, yang nanti selanjutnya akan kita bahas di belakang. Nah, kita mulai dari status kita, di mana status COVID kita itu. Bisa status waspada. Nah, waspada ini orang yang belum pernah, belum terkena COVID gitu. Masih aman, karena belum terinfeksi gitu. Nah, tapi ini harus hati-hati kalau memang mempunyai kondisi-kondisi komodit, punya penyakit-penyakit, misalnya lansia dengan penyakit penyertas, seperti diabetes mellitus, gula, hipertensi, ada sakit jantung, asma, obesitas, atau ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, seperti merokok. Nah, ini harus lebih hati-hati. Nah, kapan status merah atau siaga? Nah, ini jika seseorang itu kemudian terinfeksi. Ketika terinfeksi, maka yang pertama kali akan terjadi reaktif adalah antigen. Antigen itu kalau kita rapid test, rapid test ini akan positif. Awalnya itu sekitar 5-7 hari, kemudian setelah itu antigen ini menjadi non-reaktif, menjadi antibody-nya. Mungkin nanti kalau ini agak membingungkan, tidak usah kita terlalu bahas. Nah, setelah sembuh, ini selama masa merah ini, itu kalau di PCR, di tes, di swab PCR, maka dia akan positif. Ketika sudah negatif, sudah sembuh, kemudian ke status yang hijau ini, maka aman, ini sudah aman, infeksinya sudah hilang, PCR-nya negatif. Nah, tapi di sini rapid test, antibody-nya yang masih reaktif, ya itu menandakan dulu pernah terkena. Jadi nanti kalau misalnya tes, kok, apa namanya, antibody-nya masih ada, itu karena jadi pernah. Ini kita bahas sedikit saja, karena kita yang tidak membahas tentang penyakit COVID-19, kita lebih ke vaksinasinya. Nah, apa yang terjadi bila terinfeksi virus COVID-19 ini? Nah, kalau seseorang itu terkena infeksi, maka sebenarnya itu adalah vaksinasi secara alami, maka akan terjadi imunitas secara alami. Nah, ini tergantung bagaimana gejala yang ditimbulkan dari infeksi itu. Semakin berat gejalannya, semakin kuat kekebalannya, semakin lama bertahannya. Cuma resikonya juga semakin besar. Resikonya dengan semakin berat gejalannya, bisa sampai berat kritis, yang bisa berakhir fatal. Banyak ternyata yang berakhir fatal ini. Jadi, ini kalau misalnya, aku nggak usah vaksin aja deh. Aku ini saja, biar. Nanti kalau kena kan jadi alamu, kebal juga. Nah, itu namanya gambling. Karena nanti kalau dia selamat selama kena. Nanti kalau nggak selamat, hasilnya bisa fatal. Tapi kalau memang sudah terpilih oleh Allah untuk mendapatkan hadiah jadi terinfeksi, ya sudah kita terima. Bismillah. Mudah-mudahan, insya Allah, sembuh. Nah, itu menjadi kemudian terjadi kekebalan. Nah, ini ternyata proses mencari, menemukan vaksin itu sulit. Lama sekali itu. Untuk polio itu 60 tahun. Ebola itu 15 tahun. SARS-CoV-1 itu bisa 11 tahun belum ditemukan. MERS itu sampai sekarang juga belum ditemukan. Nah, ini kenapa SARS-CoV-2 ini ya, COVID-19 ini cepat sekali. Sudah ada. Ini apakah, mungkin apa yang sering dibicarakan, ini sudah jadi settingan. Karena ini sudah jadi pandemi, jadi segala hal, segala upaya itu dilakukan. Untuk segera menemukan, segera bisa diberikan. Kalau misalnya yang sebelumnya itu dananya cuma sedikit, mungkin biasa saja yang untuk digunakan untuk menemukan, maka dana-nya lebih banyak. Orang yang membuat juga lebih banyak orangnya. Kita seperti membangun sebuah bangunan, kalau sebelumnya dibutuhkan waktu dua tahun, misalnya untuk membawa rumah, karena biar cepat, tiga bulan harus sudah selesai. Makanya orang yang bangun lebih banyak, ini bahan-bahannya juga disediakan banyak. Jadinya akhirnya lebih cepat untuk diselesaikan. Nah, balik lagi, lanjut. Nah, ini ya. Ini pun prosesnya juga lama. Mulai dari penemuan vaksin ini ya, dari mulai preklinik itu ke hewan, hewan dicobakan di hewan, kemudian klinis fase satu, fase dua, fase tiga ya, itu dari cuma sedikit orang, lebih banyak orang, lebih banyak lagi orang hingga kemudian di-approve, diterima, bisa diterima. Nah, kemudian baru dibikin secara banyak, secara masa, secara pabrik gitu. Ditemukan sudah banyak. Jadi prosesnya itu lama. Nah, ini untuk vaksin COVID ini memang lebih cepat. Yang harusnya 15 tahun, bisa cuma hanya 24 bulan. Nah, percepatan uji klinik ini diperpendet gitu ya. Akhirnya bisa lebih cepat. Intinya seperti itu. Nah, ini beberapa cara WHO untuk menilai keamanan dari, bukan menilai bagaimana vaksin itu, karena ada beberapa vaksin ini ya, yang untuk COVID ini bisa dari profil keamanannya, efekasi, stabilitasnya, cara pemberian vaksinnya, dan ketersediaannya. Nah, ini masih-masih poinnya yang bisa diindulai WHO. Kemudian, nah, klasifikasi sendiri, mungkin ada beberapa jenis vaksin COVID-19 ini yang sudah ditemukan. Ada yang live-adgenated sama inactivated, yang masih dilemahkan gitu ya. Virus hidup yang dilemahkan dan virus mati, atau bagian dari virus yang mati. Nah, ini untuk beberapa contohnya ini, ada kalau virus yang dilemahkan itu seperti campak, itu BCG, itu virus polio, itu virus yang hidup yang dilemahkan. Atau virus yang mati, contohnya ya, influenza, polio, hepatitis, yang utuh, ataupun yang bagiannya seperti hepatitis. Untuk COVID-19 sendiri ini ya, ada beberapa, ada yang jenisnya itu sudah mati, ini seperti vaksin yang sekarang ada di Indonesia, sinopak itu, itu merupakan vaksin yang sudah mati gitu ya. Ada yang viral vector, ini punya AstraZeneca, terus ada yang RNA-based vaksin, ini yang Moderna, Pfizer. Itu juga nanti akan berpengaruh, kalau virusnya itu masih hidup, itu semakin rendah gitu ya. Untuk penyimpanannya semakin sulit gitu ya. Untuk yang sinopak sendiri ini, karena penyimpanannya lebih mudah gitu ya, hanya sampai 2 sampai 8 derajat Celcius, nah ini memang salah satu bagian kenapa lebih dipilih gitu untuk Indonesia. Nah ini, ini setelah membutuhkan antibodi setelah dilakukan vaksinasi. dan antibodinya, itu setelah suntikan pertama gitu ya, kemudian mulai respon, respon pembentukan antibodinya. Tapi, kalau hanya satu suntikan, itu responnya, antibodi yang dihasilkan itu belum begitu tinggi. Nah, responnya akan lebih kuat dan bertahan lama ketika dilakukan booster atau suntikan selanjutnya gitu, suntikan menguat gitu ya. Nah, untuk sinopak ini, untuk orang normal itu diberikan 14 hari gitu. Nah, tapi nanti ada protokol baru yang untuk lansia, yang udah geriatri, itu diberikannya, kedua itu setelah 28 hari gitu. Jadi, bisa diberikan 14 sampai 28 hari. Nah, ini ada perbedaan, kemasan dari vaksin sinopak yang dipakai di Indonesia ini ya. Ada kemasan yang dulu untuk trial, keunika trialnya, itu yang langsung jadi satu sama suntikanya. Terus ada yang kemasan, satu orang untuk satu file, itu ini yang kemarin dipakai untuk para tenaga kesehatan. Terus ada yang satu file untuk 10, untuk 10 orang. Nah, ini nanti yang, ini sedang diproduksi oleh Biom Pharma. Nah, ini lanjut. Nah, ini pentahapan prioritas, lompok prioritas pertama vaksin. Jadi, di Indonesia sendiri, nanti total sasarannya itu sekitar 180 juta. Ini yang baru ini ya, baru rilis sekitar di pertengahan bulan ini ya, baru keluar ini ya. Jadi, kemarin sudah dimulai dari bulan Januari sampai nanti minggu ketiga Februari ini untuk petugas kesehatan. Nah, nanti di minggu keempat Februari, itu mulai petugas pabrik. Petugas pabrik itu ada polisi, tentara, PNS gitu ya, atau yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas. Dan juga lansia, itu nanti mulai di Februari minggu keempat. Kemudian, untuk masyarakat rentan, itu Mei, Juni, 2001. Dan masyarakat lainnya, Agustus, Desember, 2001. Jadi, dipercepat. Ini sebelumnya itu sampai 2022, ada percepatan. Ini baru ada rekomunasi baru, percepatan. Jadi, dilakukan lebih cepat gitu ya, biar herd immunity tadi lebih cepat tercapai. Nah, ini alur pelayanan vaksinasi sendiri. Nanti itu kalau vaksinasi itu, ketika datang ya, sasaran itu, sasaran itu orang yang mau vaksin itu datang gitu, di meja 1 dulu. 1A, pendaftaran. Nah, ini nanti dengan membawa KTP, yang ada nick-nya itu ya, atau nomor tiket untuk verifikasi. Nah, verifikasi digunakan langsung aplikasi PICARE. Nah, PICARE itu langsung online nanti ya. Jadi, bila data tidak ditemukan, atau tidak sesuai, hakkan registrasi atau perubahan data. Nanti, kalau memang tidak ditemukan, bisa jadi dilakukan perubahan data. Di perubahan datanya itu ada dilakukan di meja 1B. Beberapa kali memang, ini apa namanya, terjadi gitu, ternyata kok tidak masuk. Akhirnya, oh ternyata tidak di perubahan data bisa dilakukan. Nah, kemudian di meja 2 itu screening. Nah, screeningnya apa aja? Nah, screening ini nanti ada beberapa pertanyaan, itu langsung nanti ketika memang tidak memenuhi, itu otomatis langsung di-exclude, langsung dikeluarkan gitu. Atau bisa ditunda. Nah, meja 3 ini untuk vaksinasi. Di situ mulai dilakukan vaksinasinya, pemberian vaksinnya, penyuntikannya gitu. Nah, setelah dipenyuntikan ini, kemudian meja 4, ini untuk pencatatan dan observasi. Dicatat, diberi kartu gitu ya, bahwa dinyatakan sudah melakukan vaksinasi gitu ya, nanti disertakan. Itu tadi petugaskannya, kan dari meja 3 udah scan barcode ya, mencatat sih, kemudian vaksinnya nomor berapa gitu ya. Nah, kemudian di meja 4 ini juga nanti setelah diberikan kartu, ditunggu untuk 30 menit ya, untuk evaluasi kalau terjadi KIPI tadi, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ini alur pelayanan vaksinasi nanti seperti ini. Nah, ini ada beberapa kriteria eksklusi, kriteria yang tidak diberikan, tidak diberikan vaksinasi. Oke, tapi ini sudah diperbaiki lagi. Monggo lanjut. Nah, ini beberapa lampiran, apa namanya, kondisi-kondisi yang mungkin dialami gitu ya, kita ada yang pernah ngalami. Nah, ini kalau aku tuh punya sakit begini, bisa nggak ya? Nah, ini misalnya pernah reaksi anafilaksik. Anafilaksik itu reaksi yang tiba-tiba ketika mendapat suatu obat gitu, atau suatu obat biasanya ya, bisa menjadikan reaksi anafilaksik ini, terus jadi shock gitu ya, turun lemes apa gitu ya. Nah, ini ternyata layak gitu, jika memang tidak ada bukti anafilaksik terhadap vaksin COVID ini gitu. Kemudian alergi obat gitu, nggak usah takut layak ini. Bisa punya alergi macam-macam-macam gitu. Kalau alergi makanan, nggak apa-apa. Asma, buhung kial, bisa dilakukan. Asal tidak dalam kondisi akut gitu ya. Klinitis alergi gitu yang besin-besin terus itu. Urtikaria, layak ya. Kalau memang bukan karena vaksinasi COVID gitu. Bukan. Timbulnya urtikaria itu bukan karena vaksinasi COVID gitu. Dermatitas urvi, nggak apa-apa. Kemudian kalau sedang sakit HIV gitu ya, itu layak gitu ya. Asal tadi di cek CD4-nya lebih dari 200. Nah, ini beberapa penyakit. Nanti bisa ditanyakan. Ini langsung aja selanjutnya. Next. Nah, ini gimana kalau hipertensi? Nah, hipertensi itu juga layak gitu ya. Asal saat penyuntikan itu tensinya 140 per 90. Kalau di atasnya itu ya nanti ditunggu dulu gitu. Ditunggu dulu apa mungkin karena habis lari latih, habis naik tangga gitu ya. Setelah istirahat dulu. Atau bisa diberi obat dulu gitu ya. Biar cepat turun gitu. Nanti vaksinasinya diberikan. Nah, ini nanti ini di itu ada. Ada data lanjut aja. Nah, ini berapa. Ini nanti ini screening untuk vaksinasi yang baru. Ini ketika kemarin itu beda dengan yang ini. Ini lebih terinci lagi. Jadi mungkin nanti ya untuk ke depan. Ini screeningnya modelnya seperti ini. Jadi begitu datang, itu di meja 2 itu terjadi screening gitu. Nanti suhunya, kalau suhunya itu lebih dari 3,7 setengah, vaksinasi ditunda. Terus tekanan darah. Kalau tadi itu ya, tekanan darahnya masih tinggi, nanti ditunggu dulu 30 sampai 60 menit. Atau diberi obat, nanti terus kalau sudah bagus dimasukkan. Kalau memang belum terkontrol ya ditunda gitu ya. Nah, terus ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini ya, misalnya apakah ada kontak dengan orang yang sedang pemeriksaan atau terkonfirmasi penyakit COVID? Jika iya, maka lihat nomor 2. Jika nomor 1 mengalami gejala demam, batuk. Jadi kalau ada kontak orang COVID, kemudian ada gejala. Nah, ini bisa ditunda dulu sampai 14 menit, sampai gejala itu benar-benar muncul. Kalau memang enggak ya, ini nanti ditunda, terus kalau enggak ya dapet vaksin. Jadi biar semakin banyak orang dapet vaksin. Apakah pernah terkonfirmasi COVID? Kalau iya, ini bisa diberikan kalau sudah penyintas, 3 bulan sejak terkonfirmasi, ini bisa diberikan vaksin ini. Kemudian, apakah sedang hamil atau menyusui? Kalau sedang hamil ini memang dari persatuan dokter objeksi ginekologi, dokter kandungan itu memang masih menunda. Tapi kalau menyusui, ibu menyusui boleh divaksin. Jadi kalau untuk ibu menyusui, monggo, enggak usah takut tetap divaksin. Untuk vaksinasi satu, ini pertanyaannya, apakah Anda memiliki alergi, berat, nafas, bengkak, urtika reaksi? Jika iya, maka vaksinasi bisa diberikan di rumah sakit. Kalau ini alerginya setelah vaksinasi COVID, maka tidak diberikan lagi untuk yang vaksinasi yang kedua. Apakah sedang menderita sakit jantung? Menyakit jantung, ginjal kronis yang cuci jarah rutin? Nah, ini maka dieksklusi, tidak diberikan. Apakah menderita mendapatkan pengobatan kanker? Kalau sedang kemoterapi, ya itu maka tidak diberikan dulu. Tapi kalau sudah sembuh, bisa diberikan. Misalnya, pernah kemoterapi, setahun yang lalu, sekarang sudah enggak, ya weh, diberikan vaksinnya. Apakah sedang mendapatkan pengobatan gangguan pembukaan darah, defisiensi imun, atau perlukan fusi? Ini dituda dulu, atau dirujuk. Bisa diberikan vaksinnya itu di rumah sakit. Apakah memiliki epilepsi? Jika diberikan, kalau kondisinya terkontrol, tidak sedang, apa namanya, kumat-kumatan, boleh diberikan. Apakah menderita DM, gula? Ya, ini bisa diberikan ketika gulanya terkontrol, atau obatnya sedang diminum. Jadi, tidak saat kondisi gulanya tinggi. Nah, ini tadi, apakah HIV, HIV-nya kalau memang positif, vaksinasi bisa diberikan ketika dia terkontrol, dan selalu minum obat. Apakah memiliki penyakit paru, asma? Vaksinasi diberikan ketika tidak terjadi kondisi akut, sedang sesak, tetap diberikan. Apakah Anda mendapatkan vaksinasi lain kurang dari satu bulan kebelakang? Ini kalau memang, jadi nanti kalau ini sedang vaksinasi ini, satu bulan ke depan dan satu bulan kebelakangnya itu jangan imunisasi yang lain. Kalau memang sedang imunisasi yang lain, ya nanti sudah dulu sampai selesai. Setelah satu bulan itu nanti dapat imunisasi COVID ini. Nah, ini untuk pertanyaan untuk yang lansia. Tadi ya, kalau kemarin-kemarin untuk lansia ini kan tidak masuk untuk yang divaksinasi. Nah, sekarang ini masuk golongannya divaksinasi. Misalnya dengan beberapa pertanyaan ini, apakah kesulitan naik anak tangga sebuah, anak tangga, apakah merasa sering masak lelahan, apakah memiliki lima dari sebelah penyakit ini, hipertensi diabetes ke akhir. Kalau sudah tua kan penyakitnya banyak. Nah, kalau lima memiliki, ya sudah. Ini berarti ditunda dulu. Apakah mengalami kesulitan berjalan 100 sampai 200 meter, berjalan 100 meter sudah rasanya sudah tidak kuat. Apakah mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun terakhir. Ini, jika terdapat tiga atau lebih jaman, ya, vaksin juga bisa digerikan. Nah, ini tadi ya, ini caranya divaksinasi di meja 3-jah sama seperti tadi ini. Lanjut, ini terus. Nah, ini kejadian ikutan pasca vaksinisasi. Pasca imunisasi, ya. Ini yang paling serius itu namanya anafilaktik. Terjadi shock, tensinya turun, emas, bisa tidak sadar, bisa sampai meninggal. Nah, ini kalau untuk vaksin COVID ini, Alhamdulillah sebenarnya belum ditemukan. Untuk tiang sampai anafilaktik itu enggak, yang berat itu enggak ada di tiang berat. Kalau reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak, tempat suntian, ya, itu juga saya juga mengalaminya kemarin. Reaksi lokal seperti sampai selulitis itu, apa namanya, radang di sekitar suntikan itu. Tapi kemarin Alhamdulillah tidak ketemu, cuman ya pegel-pegel gitu. Beberapa hari pegel-pegel. Atau ada reaksi sistemik, reaksi yang seluruh tubuh itu demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, nyeri kepala ngantuk, yang paling banyak itu ngantuk dan lapar. Habis waksin ini. Itu enggak apa-apa. Ya, itu memang reaksi tubuh ketika berinteraksi dengan benda asing. Jadi dia justru itu bereaksi. Mulai pembentukan anti-budi itu. Nah, ini kalau terjadi reaksinya lain seperti urtikaria yang urtikaria itu bentol-bentol. Bentol-bentol di seluruh tubuh, di bengkak-bengkak. Itu terjadi penggak-bengkak. Sebalik ada reaksi anafilaktik, rinsan gitu. Nah, itu yang bahaya. Makanya kalau reaksi yang berat seperti ini, memang untuk yang kedua tidak diberikan. Nah, reaksi ringan itu caranya cuma dikompres dingin aja ya. Penanganannya dikompres dingin pada lokasi tersebut. Minum opet parisitantamol aja cukup. Nah, kalau sistemik ya rumah malaysia itu ya lebih banyak minum. Istirahat gitu ya. Bisa minum parisitantamol. Kalau sudah sampai anafilaktik itu ya nanti penanganannya di rumah sakit. Nah, ini herd immunity tadi ya. Kita memang ingin mencapai ke sana. Jadi perlindungan relatif dari kelompok populasi yang dicapai untuk mengurangi atau memutus mantai penularan agen infeksi. Karena sebagian besar populasi itu sudah resisten, sudah kebal gitu ya terhadap infeksi. Malah imunisasi atau infeksi alami sebelumnya. Nah, ini ketika perlindungan personal dan komunal itu terjadi, maka diharapkan bisa melindungi negeri gitu. Nah, ini terus dilanjutkan seperti itu. Nah, ini tadi ya. Ini penyelesaian yang tadi aja. Ini tentang Kipi ya. Ini memang kemarin ada beberapa laporan-laporan tentang efeksi vaksin ini ya. Tapi ternyata itu ini tadi ya. Tidak dilihat laporannya dengan jangka waktunya. Bahkan nanti yang sudah berhari-hari gitu. Masih dianggap itu dikaitkan dengan vaksin gitu. Sampai ini bertahun-tahun gitu. Masih karena sudah dipakai, jadi dikaitkan dengan reaksi vaksin itu. Sebenarnya tidak gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, tadi gejala pascanya itu yang ringan-ringan saja. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting kita setelah vaksin tetap disiplin ya. Disiplin menjaga protokol kesehatan. Nah, ini tentang kekebelahan komunal ini tadi. Jadi yang gambar pertama itu ketika satu orang, dua orang itu gambar merah-merah itu dalam komunitas itu. Ini yang kuning ini ya. Ini ada infeksi. Maka akan dengan cepat menyebar ini. Jadi infeksinya menyebar hampir ke semua orang dalam komunitas itu. Nah, kemudian yang biru ini ketika sudah komunitas yang sudah memiliki kekebalan. Yang kuning itu yang masih sehat, yang merah yang terinfeksi. Nah, ini ketika ada yang kekebalan dan memiliki kekebalan. Dan ternyata yang memiliki kekebalan itu tidak banyak, maka tetap banyak juga yang terinfeksi. Nah, ini yang ketiga, ketika dalam komunitas itu banyak yang kebal, maka ini yang terinfeksi itu akan sedikit penambahannya. Karena banyak orang yang kebal, jadi jalur penularan itu diputus. Nah, karena memang tidak semua orang di dalam masyarakat kita bisa diinfeksi, diimunisasi. Seperti tadi ya, orang-orang yang lemah, dengan penyakit tertentu, itu juga anak-anak itu kan tidak mendapatkan imunisasi. Makanya ketika kita mendapatkan imunisasi, mendapatkan vaksin itu kita melindungi diri kita dan orang-orang sekitar kita. Karena kita bisa memutus sampai penularan infeksi. Nah, jadi ini di Indonesia untuk target imunisasi sendiri, tadi itu targetnya bisa memvaksin 181 sekian juta orang. Bila 2 juta orang per pekan, maka dibutuhkan sekitar 21 bulan. Nah, maka diharapkan satu tahun itu sudah selesai. Tadi seperti di akhir 2021 ini, diharapkan vaksinasi itu sudah sesuai target 181 orang. Maka nanti diharapkan dalam setahun ini, pandemi ini segera sudah selesai. Kalau semakin banyak orang, ya mau menuju kebalan. Nah, targetnya itu tadi, targetnya berdasarkan tingkat penyebarannya dan efektivitas vaksinnya. Penyebarannya yang masih tinggi, efektivitasnya rendah, maka target akan terus bertambah. Maka vaksinasi sebanyak mungkin orang. Nah, ini ketika vaksin ini sudah mulai diberikan, alhamdulillah akhir-akhir ini memang menurun ya angka-angka kejadian COVID-19 ini. Tapi sebenarnya itu bukan cuma pengaruh vaksin, ya mau musik vaksin masih sedikit, gitu. Vaksin kan masih sedikit, cuman memang penerapan PSBB atau yang ini pengurangan aktivitas itu memang sangat berpengaruh, sehingga angka yang sakit di rumah sakit itu memang di hampir di beberapa tempat itu memang menggambarkan ada penurunan. Tapi nanti ketika sudah mulai vaksinasi ini diharapkan, itu mulai menurun kejadiannya. Di situ kejadian penyakitnya menurun. Nah, ketika menurun jangan sampai kita kemudian kendor, gitu ya. Walaupun sudah imunisasi, protokol kejahatan tetap jalan, 5M itu, 3M, 5M itu tetap jalan, gitu ya. Pakai maskernya tetap mengurangi, berkumpul itu tetap berjalan. Jangan sampai kemudian, oh penyakitnya sudah turun, terus. Nggak mampu, sekarang kita ketemu-ketemu, apa namanya, bebas, gitu. Tetap jalan, nah akhirnya nanti bisa jadi outbreak lagi. Itu di state 3, itu loss of confidence. Mulai percaya diri, akhirnya orang itu mengurangi protokol kesehatannya. Jadi, vaksin itu merupakan bagian dari penanggulangan pandemi ini. Tapi bukan satu-satunya salah. Tetap protokol kesehatan itu harus nantiasa kita jadwal. Ya, mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita buka dengan diskusi, dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembali dengan Bukum Fitri. Oke, terima kasih, Dr. Rendang. Asya Allah, luar biasa. Tadi Dr. Rendang sudah menjelaskan panjang lebar tentang apa itu vaksin, kemudian tadi juga tentang uji cobanya sudah sampai sejauh mana, prioritas pemberian, dan untuk di Kabupaten Cilacap sendiri, untuk tenaga kesehatan sudah diberikan tahap 1 dan tahap 2-nya, kemarin pada tanggal 25 sampai dengan 28 Januari, dan tanggal 8 sampai dengan 11 Februari. Kemudian juga sudah disampaikan juga tentang bagaimana alur pelayanan vaksin, kemudian target, herd immunity, dan seterusnya. Dan sudah cukup banyak masuk pertanyaan di fitur chat, tetapi kita panel terlebih dahulu, kita akan dengarkan bersama. Meski tadi pemerintah sudah menyatakan vaksin yang akan digunakan itu aman, kemudian juga sudah teruji dari berbagai sisi, termasuk dari sisi kehalalannya, tapi ada sebagian masyarakat yang rencana untuk menolak vaksinasi COVID-19 ini, dengan berbagai alasan, seperti kekhawatiran, kemudian kualitas dan kandungan vaksin seperti apa, lantas bagaimana pandangan dari sisi fikir terhadap kondisi tersebut, apakah boleh menolak vaksinasi COVID-19, kemudian bagaimana sih pandangan Islam dalam menyikapi hal ini, kita akan dengarkan bersama dari sudut secara syariah, disampaikan oleh Ustaz Arwani Amin, LC, Manajemen Berdekaan Islam, kepada beliau waktu dipercilahkan. Semoga Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mansara ala nahjihi wa taba'udah amma ba'ad. Yang saya hormati segenap pengurus daerah Salimah, segenap panitia pelaksana, kemudian pembicara kita, Ibu Dr. Endang Sri Untari, spesialis penyakit dalam ya, jadi masalah curuan ini semuanya, Masya Allah. Iya. Masalah hati ya, Bu, ya. Penyakit dalam. Dan para ibu semuanya, saudara-saudara, para bapak, ikhwal-kawad sekalian. Alhamdulillah, tadi kita telah mendapatkan penjelasan ya, tentang hal ikhwal vaksin COVID-19. Kali ini penting, ya, dan kita berterima kasih mendapatkan penjelasan dengan gamblang supaya apa-apa yang kita lakukan itu didasarkan pada ilmu. Jangan sampai ikut kerujuk, rak ngerti, rembuk. Ya. Jangan sampai ikut-ikutan. Apalagi kemudian menepuk dada. Ya. Nggak ada ilmu, nggak ada apa, main neka. Saya jagung bakarani, wani nanggung perkarani. Ini kacau. Maka, pengajian-pengajian kita membiasakan para anggotanya untuk pertama dan utama adalah alfahmu, faham. Ini usah penting, terpenting. Ya. Ini faham. Ya. Dengan kefahaman, maka keikhlasan kita, ikhrah kita, pengorbanan kita, itu akan terarah. Dan sesuai dengan salurannya, benar. Tidak salah tempat. Ini yang yang pertama. Kemudian, saya ingin bagi screen, semoga ada tulisan. Ini. Tentang vaksinasi COVID-19 dalam tingjuan syariah. Ya. Hal mula, hal pertama yang perlu kita kedepankan adalah bagaimana kita memahami realitas. fahmul waqiyak. Memahami realita yang ada. Ya. Kita punya idealita, punya nilai-nilai yang ideal, wajib, musti. Tapi pada waktu yang sama, kita juga perlu melihat realita. Ini ada ajarannya, ini realitanya begini, seberapa nyambung antara ajaran dengan realita. Seberapa sesuai antara keduanya, atau seberapa ada jarak di antara keduanya. Termasuk ketika menerapkan satu hukum kepada satu kasus, perlu memahami tentang kasusnya, realita kasusnya macam apa. Jangan sampai seperti cerita seorang pencerama pernah cubrat ke saya. Waduh, saya nyesel banget. sebelum saya naik panggung, ini pengajian umum, ada seseorang yang curhat, ini Pak, Pak Kiai sebagian orang tua itu terhadap anak, begini, begini, sikapnya. Akhirnya dari informasi itu, kemudian Sang Kiai dalam pengajiannya menyampaikan orang tua itu kepada anak, harus sikapnya blablabla disebutkan. begitu selesai pengajian, tampaknya ada orang tua yang merasa itu terarah kepada dirinya. Kemudian ngobrol sama Ustadznya, Ustadz, saya sebagai salah seorang orang tua ada kasus dengan anak begini. Ternyata setelah di cross di antara dua masukan dari seseorang yang pertama ternyata sang anak dan yang kedua setelah pengajian dari anaknya ternyata kebenaran di pihak orang tuanya. Inilah pentingnya memahami realita. Termasuk nasihat itu tepat atau tidak, ini lihat realita pula. Jangan sampai kulunapsin da'iqadul ma'umut. Itu ayat benar, hak. Tapi orang lagi nikah diingatkan, hati-hati lo, ngantin berdua, setiap orang itu pasti ngalamin mati. Apalagi beberapa lama ini ada habis akat langsung mati. Ayatnya benar, penerapan pada realitanya tidak pada tempatnya. Di sini maka perlu memahami realita supaya kita bisa menempatkan nas-nas itu se-akurat mungkin dalam pandangan istihad manusia. Jadi realitanya wabah sudah sendikian rupa, jumlah korban, jumlah yang terinfeksi, jumlah yang meninggal. ini data yang saya sampaikan ini pertanggal 13 Januari. Sekarang sudah satu bulan. Beritanya belum di-update lagi. Ini satu, itu realita. Kemudian para ahli termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Dokter bahwa penyebaran virus ini sulit dilakukan tanpa terbentuknya imunitas kolektif. Jadi ada imunitas individu, ada imunitas kolektif. Yang nanti akan mencegah mata rantai penularan itu. Sehingga dengan adanya imunitas kolektif itu kehidupan kembali normal dan cara untuk mewujudkan imunitas kolektif itu adalah dengan vaksinasi. Oke. sebab itu perlu pemahaman sesuai dengan tinjuan syariah Islam tentang vaksinasi COVID-19. Karena kita segala kifrah kita segala perbuatan kita kita berusaha mencari bagaimana pandangan syariah tentang apa yang akan kita lakukan. Supaya kita memastikan bahwa kita melakukan sesuatu yang halal, tidak diharamkan oleh Allah subhanahu subhanallah. Ini kehati-hatian orang-orang yang ini pemahaman terhadap realita. Kemudian menjaga diri dari penularan wabah. Ada beberapa hal dalam syariat Islam yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga diri dari wabah dan penyakit menular. Jadi Islam memerintahkan kita untuk menjaga diri dari penular. Apakah pihak yang menularkan atau pihak yang tertular? Ini 14 sabat yang lalu sudah bicara tentang itu. Maka begitu terjadi COVID-19 kemudian ada pandemi COVID-19 ini kemudian ada isolasi ada dan segala macam maka hadis-hadis Nabi itu menjadi viral. ini Muhammad 14 sabat yang lalu begitu kata orang-orang non-maslim sudah berbicara tentang ini dan banyak diantara mereka yang kemudian memeluk agama Islam setelah membaca tentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang pertama tentang menjaga diri dari penularan wabah itu Islam memerintahkan agar kita serius melakukan pencegahan ini kata titik-titikannya serius bukan salah-salah ini serius ini masalah keselamatan jiwa jiwa itu dalam syariat Islam itu dilindungi syariat Islam itu melindungi agama melindungi jiwa melindungi akal melindungi kehormatan melindungi harta dilindungi maka untuk menjaga itu juga baru serius jadi Islam memerintahkan agar kita serius melakukan pencegahan dan pengobatan dari penyakit ikhtiar merupakan cara mengikuti sunnah Nabi jadi kita berusaha kita berikhtiar itu mengikuti sunnah dan ikhtiar itu termasuk dalam konsep tawakal bukan berseberangan dengan tawakal melainkan ikhtiar itu bagian dari konsep tawakal itu sendiri kalau orang tidak melakukan ikhtiar maka konsep tawakalnya tidak tepat dan orang yang paling tawakal adalah Nabi Muhammad bagaimana ketika beliau mau hijrah ikhtiarnya begitu maksimal persiapannya begitu rapi kerahasiaannya begitu terjaga keselamatannya sedemikian rupa diupaya ikhtiar maksimal dan ikhtiar itu menunjukkan kesempurnaan iman jangan dikira orang ikhtiar itu lah ya itu takut banget gak tawakal apa ada orang yang mau begitu ada apakah saya pernah dengar dimana ngomongnya di depan saya habis khutbah kurang-kurang pada takut amat mungkin tawakal aja menimpa ya menimpa kalau enggak ya enggak ini udah takdir ini pemahaman yang karena ikhtiar berusaha menjaga diri itu pertama itibak mengikuti senanya yang kedua itu bagian penting dari tawakal dan itu berpahala berpahala merupakan kesempurnaan dari iman karena ikhtiar itu mengikuti nabi berarti orang yang mengikuti nabi itu menyempurnakan imannya ikhtiar bukan saja tidak bertentangan dengan tawakal tetapi merupakan syarat sah tawakal itu sendiri begitu kata Sheikh Qardol merupakan syarat sah dari tawakal itu sendiri makanya ketika ada seorang sahabat yang datang turun dari ontanya nanya sama nabi ya Rasulullah ini onta saya ikht apa saya tawakal apa jawab nabi ikht itu onta dan kamu tawakal itu jadi tawakal itu pertama pakai ayin yang kedua pakai alif amalun usaha wa amalun dan harapan jadi bukan hanya harapan tapi usaha amal wa amal makanya yang yang pasti bahasa Arabnya mari kita beramal pakai ayin kalau beramal kalau bahasa Arab hasilnya itu hanya berangan tapi udah jadi bahasa Indonesia amal maksudnya berbuat ya ya itu sudah bahasa gitu nah ini kedua Islam memerintahkan agar kita menjaga diri dari penyakit menular dan virus yang mewabah ya Rasul bersabda firra minal majidum mi firra raka minal asadi larilah engkau dari penderita lepra atau al majidum seperti engkau melarikan diri dari singa oh takut dia sama penyakit apa namanya lepra kurang iman enggak enggak kurang iman disuruh sama Nabi lari engkau dari orang maksudnya menjauh lah engkau dari orang yang terkena wabah ya seperti engkau menjauh dari seperti engkau lari dari apa namanya singa begitu ada singa mau diterkam masih aku kalau berani ini tanda saya kuat imannya dimakan juga gak apa-apa itu bukan itu menyalai sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi berlarilah engkau dari penderita lepra seperti engkau melarikan diri dari singa baik ini satu hadis riwayat kemudian Nabi juga bersabda ya disitu terjemahnya langsung kalau saya bacakan teksnya kalau terjadi tahun di satu tempat kalian jangan masuk kalau terjadi di satu tempat kamu berada disitu jangan kalian keluar daripadanya ini yang ditulis ya jika engkau mendengar wabah itu atau tahun sedang melanda suatu tempat jangan engkau memasukinya sebagaimana kalau terjadi di tempat kita kita jangan keluar daripadanya supaya tidak menularkan kepada wilayah lain ini kan konsep karantina konsep isolasi ini Rasul sallallahu alaihi wassalam telah menegaskan jauh-jauh hari menurut 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 al-qarafi ini seorang ulama termasuk adi usul fikih beliau menulis kitab juga al-furuk dalam usul fikih metode istihad beliau mengatakan segala upaya untuk melindungi diri dari hal-hal yang mendatangkan kerusakan atau mafsada hukumnya adalah wajib kalau mafsada kerusakan atau bahayanya itu mutahak ket mutahak teka nyata maka itu tidak diragukan kewajiban kalau bahayanya itu ringan ada bahaya tapi sangat-sangat ringan hampir tidak berdampak tidak berarti maka setidaknya itu makro maka kalau berbicara tentang rokok hukumnya apa haram apa makro itu kembalinya ke sini segala upaya untuk melindungi diri dari hal-hal yang mendatangkan kerusakan atau mafsada hukumnya adalah wajib kalau kerusakan itu besar yang akan menimpa maka menjadi wajib kalau mungkin tidak kerusakan cuma ada sedikit paling tidak makro itu kalau berbicara tentang tentang pemainya rokok hukumnya bagaimana makanya saya suka ngajak berpikir saja rokok itu membahayakan enggak enggak ya saya masih enggak membahayakan menurut kamu tinggal dia berpikir jenih enggak menurut para ahli tetap itu membahayakan gitu akhir dengan dengan demikian disiplin dengan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak memakai maskir dan mencuci tangan merupakan bagian dari upaya untuk melindungi diri dari hal-hal yang menetangkan mafsada itu sedangkan Al-Qarofi mengatakan melindungi diri dari hal-hal yang menetangkan bahaya hukumnya wajib maka kalau protokol kesehatan itu yang 3M itu ya 3M dalam rangka untuk melindungi diri dari bahaya tersebut menurut pendapat Al-Qarofi berarti menjadi sesuatu yang wajib pula karena itu merupakan sarana untuk menjaga sampai sedemikian rupa itu penjelasan para ulama bagaimana diri ini wajib dijaga keselamatan ini wajib dilindungi bukan hanya melindungi diri tapi juga melindungi orang lain yang ada di seputar kita tidak boleh egois yang penting saya selamat orang masa bodoh maka pencerahan-pencerahan itu perlu diberikan berikutnya Islam memerintahkan agar kita tidak menjadi sebab terjadinya penularan wabah sehingga orang yang berpotensi menularkan wabah harus melakukan isolasi diri sesuai sabdan tadi Rasul bersabda jika wabah itu sedang melanda suatu tempat sedang berada di sana janganlah keluar daripadanya ini adalah isolasi kalau terjadi wabah itu di suatu tempat sedangkan kamu berada di tempat itu jangan kalian keluar daripadanya berarti jangan sampai menularkan kepada yang lain jangan sampai wabah yang ada di lingkungan kita ini kemudian kita pindahkan bukan kita pindahkan kita tularkan kita perluas ke tempat yang lain maka orang yang berpotensi berpotensi besar untuk menularkan itu disini diperintahkan untuk mengisolasi di acara isolasi yaitu sudah masalah teknis para medis penaga medis lebih paham tentang hal itu oleh sebab itu orang yang merasakan adanya gejala tertular oleh covid dengan gejala-gejalanya indikasinya apa tanda-tandanya ia perlu memeriksakan kesehatan melakukan isolasi dan dilakukan penanganan medis terhadapnya ada upaya-upaya ikhtiar yang dilakukan jika tidak melakukannya sehingga menimbulkan kemudorotan bagi orang lain maka dia berdosa iya jadi bukan persoalannya saya sudah ikhlas lah saya mau tertular atau enggak saya ikhlas bukan itu masalahnya tapi masalahnya adalah menjadi karir menjadi pembawa virus itu kepada orang lain yang orang lain itu mendapatkan bahaya karena melalui kita kalau kita menjadi sebab terjadinya bahaya itu tersebar banyak orang bukankah Rasul bersadar sebaik-baik orang adalah yang memberi manfaat kepada orang lain kalau ini manfaat apa menebarkan penyakit kepada banyak orang lain apa jadinya bukan menebar manfaat tapi malah menebar virus sekarang kita bicara tentang hukum berobat menurut mayoritas sulama hukum berobat dari penyakit yang tidak menular itu hukumnya mubah boleh enggak wajib maksudnya penyakit yang tidak menular contoh contoh saya lagi memet nih mamanya apakah saya perlu minum ubat tolak angin atau cukup istirahat atau cukup apa kalau saya milih istirahat iya ada orang yang sedikit-sedikit berobat sedikit-sedikit berobat jadi penyakit yang ringan tidak menular ini bagaimana hukum berobatnya para ulama mengatakan disini dalam tiga madhab hanapi maliki hamali hukumnya boleh itu pilihan menurut madhab syafi'i hukumnya bisa sunnah berobat walaupun penyakit tidak melular tadi jika pengobatan itu tidak dipastikan kemanjurannya pasal kita tanya efikasi hukum itu menjadi wajib jika efikasinya diduga kuat berhasil jadi kalau dengan cara berobat diduga keras seseorang akan mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah SWT menurut Imam Syafi'i itu menjadi keharusan menjadi satu talian wajib ini hukum berobat untuk penyakit biasa yang tidak menular kalau untuk penyakit yang tidak menular saja menurut Imam Syafi'i kalau ada obat yang efikasinya diduga keras itu akan menjadi sebab kesembuhannya beliau katakan harus lagi lalu bagaimana dengan penyakit yang menular ini poin berikutnya keharusan berobat dari penyakit yang menular tentu lebih kuat maksudnya keharusannya lebih kuat dibanding penyakit yang tidak menular apa yang menjadi ilat ini bukan ilat bahasa Jawa ini bahasa usul fikir ilat itu artinya sebab yang melatar berangi satu hukum sebab atau sifat tertentu yang melatar berangi satu hukum contoh anggur anggur buah anggur halal apa haram halal halal apalagi dibuat buah campuran asyik sambil webinar ini seguin ada apa namanya ada anggurnya ada apa tapi kalau anggur itu kemudian diperes mengalami fermentasi setelah sekian hari airnya itu kalau diminum mabuk hukumnya apa itu jadi arah kan hukumnya haram karena memabukkan oke kemudian setelah sekian lama lagi yang tadinya peresan ini adalah arah berubah jadi cuka cuka hukumnya apa cuka halal kok bisa iya anggur masih buah halal jadi komer memabukkan haram setelah itu berproses jadi cuka halal lalu apa illah sifat yang membuat hukum sesuatu itu memabukkan itu merupakan illah atau illah yang dengan yang dengan adanya memabukkan maka ada hukum haram tidak ada sifat memabukkan maka tidak ada sifat tidak ada hukum haram ketika masih inilahnya adalah tidak boleh menimbulkan bahaya tidak boleh membalas dengan bahaya tidak boleh membahayakan untuk diri sendiri tidak boleh pula membahayakan untuk orang lain jadi ini tentang hukum berubah tadi kalau penyakit tidak menular menular ada perbedaan pendapat walaupun menurut Mbak Syafie sunnah bisa sampai wajib kalau menular tentunya lebih harus dan mayoritas kita di sini di Indonesia ternyata Syafie ini waktunya masih sekarang pandangan pikir tentang vaksinasi COVID-19 ini mulai mulai mengerucu tadi gambaran-gambaran secara umum menghadapi penyakit beberapa persoalan pikir tentang vaksinasi COVID-19 bisa dijelaskan sebagai berikut satu pencegahan dengan kaedah al-akhdu bil-asbab al-akhdu bil-asbab itu menempuh sebab-sebab gampangnya ikhtiar berubat itu termasuk al-akhdu bil-asbab jadi pencegahan dengan kaedah al-akhdu bil-asbab melakukan sebab-sebab harus dilakukan dengan wasilah yang bisa diukur dan telah terbukti secara ilmiah jadi kalau ingin mencegah ingin mengobati maka dengan cara dengan sarana yang terukur terbukti secara ilmiah tadi setelah telah dijelaskan dari ibu dokter tentang bagaimana proses pembuatan vaksin dan seterusnya manfaatnya apa dan seterusnya keterukurannya seperti apa itu juga sudah dibahas terukur dan terbukti secara ilmiah lalu bagaimana dengan cara-cara lain apa ini silahkan silahkan apa namanya ini minyak kayu putih dengan madu dengan bawang putih dengan jamu atau dengan apa yang lain ya itu digunakan sebagai pelengkap sebagai penuh begitu baik kedua secara medis vaksinasi covid-19 merupakan wasilah sarana saja vaksin covid-19 yang digunakan harus sudah melewati uji klinis yang standar berdasarkan penilaian pihak yang memiliki otoritas dalam hal ini BPON yang memiliki otoritas untuk menilai untuk menguji tentang vaksin yang akan digunakan apakah aman atau tidak itu BP pengawasan obat dan makanan badan atau biro ini badan pengawasan pengawas badan pengawas obat dan makanan disana para ahli para orang-orang yang kompeten melakukan tugasnya oke vaksin covid-19 dilakukan dilakukan ya tolong dimaafin ketikanya jika memenuhi 5 syarat berikut nah ini ketika memenuhi 5 syarat ini maka go vaksin 19 sekarang pertama adanya kesucian dan kehalalan vaksin yang digunakan sesuai dengan penilaian MUI kita tanya MUI kalau dari segi keamanan tadi BPOM jadi ada badan-badan ada institusi-institusi yang memang memiliki otoritas untuk itu dan kewenangan untuk itu untuk masalah kehalalan otoritasnya ada di MUI maka ini suci apa najis halal apa haram kalau berdasarkan istihad pribadi masing-masing ya bisa beragam pendapatnya dan belum tentu hasil istihadnya atau hasil upayanya untuk mengetahui hukum itu berdasarkan kepada ilmu yang utuh kalau di MUI biasanya ada dari berbagai disiplin ilmu di sana cross-check antar disiplin ilmu jadi istihad jama'i istihad secara kolektif karena keterbatasan orang yang alih syariat adalah masalah-masalah teknologi keterbatasan orang yang diteknologinya dalam masalah syariat disidilah melakukan istihad secara kolektif maka kemudian MUI telah mengeluarkan fatwanya bahwa suci dan halal berarti memenuhi syarat ini adanya ancaman bahaya yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan vaksinasi COVID-19 ini rana yang membuat kebijakan tentunya dia buat penelitian sedemikian rupa bahwa bahaya ini merupakan ancaman COVID-19 menjadi ancaman yang membahayakan termasuk membahayakan ketahanan masalah ketika ada ini ini yang kedua yang ketiga adanya kemanjuran atau efekasi vaksin yang mencapai derajat dugaan kuat atau adhanur rajeh bagi terjadinya kekebalan terhadap virus tersebut jadi diduga keras walaupun tidak 100% bahwa vaksin ini bisa menjadi sebab seseorang memiliki tingkat kekebalan yang diharapkan sudah di uji efekasinya berapa itu sekian persen sudah lebih dari 60% sehingga di sini sudah merupakan diduga keras adhanur rajeh jadi ada tingkat kemanjuran atau efekasi vaksin dengan tingkat tertentu setidaknya dugaan kuat dan sudah dilakukan apa namanya uji coba dari situlah kemudian efekasi itu bisa di berapa prosen bisa dibuat dan sudah diumumkan di kita semuanya ini yang ketiga secara efekasi setandar sudah memenuhi kriteria d adanya keamanan sehingga tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar bahwa kalau menggunakan vaksin itu tidak kemudian terjadi bahaya yang lebih besar lagi umpamanya akan menimbulkan penyakit penyakit macam-macam yang itu akan kronis umpamanya makanya biasanya akan disebutkan apa efek sampingnya ada efek sampingnya tingkat efek sampingnya bahayanya seberapa orinya begitu tapi kalau satu vaksin itu menimbulkan bahaya yang lebih besar bagaimana kita akan mencegah bahaya yang kecil tapi mendatangkan bahaya yang lebih besar tidak boleh maka Kaida Fikir mengatakan bahwa sepertinya Ustadz ada gangguan sinyal mohon tunggu sebentar sahabat salima terima kasih sudah masih terus menyimak untuk kajian pada malam hari ini sepertinya ini Ustadz terlempar apa namanya nanti mungkin bisa masuk kembali Ustadz Arwani ke ruang Zoom meeting ini mungkin ada gangguan sinyal dikatakan beliau saya masuk kembali ini Alhamdulillah kita sudah cukup banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat begitu kita tunggu sebentar Ustadz Arwani barangkali bisa masuk kembali tapi prinsip beliau tadi sudah menjelaskan kepada kita semua tentang tinjuan vaksin dari sudut syariah prinsipnya kita memahami realita yang saat ini terjadi di negara kita kemudian bagaimana kita mencoba untuk menjaga diri dari penularan wabah tadi juga disampaikan oleh beliau tentang pandangan fikih tentang vaksinasi COVID-19 sudah masuk kembali atau belum Ustadz Arwani Mbak Ira bisa dipantau belum masuk kita ke pertanyaan dulu saja nanti sepertinya kita lanjut dengan diskusi dulu nanti Ustadz mungkin bisa sambil menyimpulkan di akhir ada pertanyaan beberapa pertanyaan Ustadz ini untuk Dr. Endang dulu terima kasih kepada sahabat Salimah yang sudah memberikan cukup banyak pertanyaan di kolom chat akan saya bacakan satu persatu nanti Dr. Endang langsung menjawab saja yang pertama adalah izin bertanya Bu Dokter kita tahu di masyarakat banyak juga kasus yang tanpa gejala atau bergejala ringan dan banyak pula mereka tidak memeriksakan diri ke rumah sakit dan tidak melakukan tes PCR sehingga mereka tidak pernah tahu terinfeksi atau tidak sedangkan syarat vaksin adalah untuk orang yang tidak terkena COVID ini sebenarnya ada efeknya tidak dokter kalau misalnya orang yang terkena tadi dilakukan vaksin silahkan dokter oke terima kasih untuk kriperia yang beberapa waktu yang lalu itu memang untuk penderita yang apa itu penyintas COVID itu memang tidak mau sama banteng tapi untuk yang terbaru untuk penyintas COVID itu bisa dilakukan setelah tiga bulan setelah tiga bulan diketahui sakit setelah bulan itu tidak mau pergi tapi sebenarnya tidak apa-apa misalnya seperti ini orang OTG orang ini tidak apa-apa dapat vaksin jadi tidak masalah kita tidak usah mencari dulu itu aku pernah ini itu itu kena COVID makanya aku sudah kena jadi tidak usah tidak apa-apa tetap diberikan vaksin yang benar-benar dicek VTR pun tidak apa-apa juga kalau setelah tiga bulan itu dapat lagi vaksin jadi tidak masalah terima kasih dokter prinsip tidak masalah kemudian pertanyaan yang kedua mohon izin bertanya juga dok apakah vaksin COVID ini aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui ini dari ibu Erlawati hampir sama dengan pertanyaan ibu Nurul apakah untuk yang sedang program hamil juga bisa divaksin silahkan dokter kalau ini untuk vaksin ini untuk ibu hamil itu memang sebetulnya itu apanya juga vaksin yang diberikan untuk ibu hamil kalau misalnya tetanus tete itu mau capeng itu harus tete kadang habis itu cuma pengantin capeng tapi habis itu langsung hamil ya gak apa-apa juga cuman memang masalahnya untuk vaksinasi covid ini sampelnya itu belum ada penelitian yang hamil itu makanya untuk menjaga keamanan itu sementara belum sementara belum karena memang dipenelitiannya untuk yang wanita hamil tidak diikutkan masih di eksklusi tapi ada beberapa vaksin yang lain itu gak apa-apa diberikan untuk hamil dan ini sudah ada keputusan untuk yang menyusui itu boleh diberikan keputusan baru itu boleh diberikan kalau kemarin itu biasanya kami ini kan untuk yang menyusui eksklusif yang 6 bulan itu kita tapi ini yang terbaru ini gak apa-apa untuk menyusui gak apa-apa jadi program hamil program hamil program hamil kalau saya lebih baik programnya ini sedang bagaimana programnya berjalan misalnya saya pengen hamil sebetulnya misalnya program ditunda dulu sebulan untuk bisa vaksin dulu vaksin dulu aja kita vaksin juga cuma selang 14 hari aja gitu gak lama nanti sebulan habis itu nanti baru memulai program lagi kecuali untuk misalnya memang yang program seperti sudah janjian untuk bayi tabung atau yang sudah ini ya mungkin ya ya program-program yang biaya mahal gitu kalau cuman itu ya ditunda sebentar aja vaksin dulu aja saya pikir lebih baik agar kita memiliki kekebalan kalau nanti hamil dan menderita sakit covid malah juga jadi ini apa namanya masalah terbahaya lebih baik kita kuatkan diri kita dulu kita punya vaksinasi punya kebalan dan kita lebih lebih tenang dan itu terima kasih dokter itu mbak erlawati dan mbak nurul untuk selanjutnya dari pc salimah bojong gede masya Allah sudah hadir juga dari pc salimah bojong gede mau tanya dok kok yang sudah pernah terkonfirmasi covid 19 ini 3 bulan kemudian harus divaksin lagi kan sudah pernah terinfeksi covid itu sendiri mohon penyelesaiannya sebetulnya tidak harus ini bahkan untuk yang kemarin itu memang untuk yang sudah penyintas itu tidak diberikan itu ya kemarin salah satu alasannya adalah tersediaan vaksin memang vaksinnya juga tidak banyak dan orang yang sudah terkena penyakit ini otomatis dari vaksinasi alami nah berapa lama nanti kebalannya tergantung tadi gejalanya semakin dia berat gejalanya ketika dia bisa sembuh maka akan semakin kuat kekebalannya semakin bertahan lama semakin dia hanya OTG itu lebih sedikit makanya sebetulnya tidak harus cuman memang kalau memang bisa divaksin kalau sudah tiga bulan misalnya bisa ya monggo beli cuman kalau misalnya penyakit merasa kemarin saya cukup berat kalau misalnya untuk membuktikan sebetulnya sudah ada kekebalan belum itu bisa dicek antikat dan antibody antibody kalau masih tinggi ya tidak usah vaksin gitu itu fitri untuk saat ini untuk penyintas covid belum prioritas karena memang masih banyak yang lainnya kemudian dari ekosiswo pak ekosiswo izin bertanya apakah bisa untuk ikut divaksin pada orang yang sedang bales palsi bales palsi tadi tidak ada ini yang tadi mau ditunda itu yang epilepsi yang epilepsi dan sedang sering kambu-kambuan epilepsinya itu ditunda cuman kalau bel palsi ini tidak jadi tidak ada mau wajah tadi yang kriteria yang di screening tadi tidak masuk jadi bisa begitu Pak Eko nanti ada lembar screening yang akan diisi dan nanti dokter yang memutuskan dapat atau tidak dan bales palsi tidak termasuk di dalamnya kemudian dari Bu Sri Mustaryanti bagaimana untuk orang yang badannya menerima obat atau suntikan tapi jantung berdetak dengan cepat dan sering sesak nafas apa ikut divaksin jadi untuk kelainan-kelainan yang karena psikis gitu itu layak pada dasarnya layak cuman nanti perlu ini apa namanya mungkin dimotivasi dikuatkan dipastikan dia siap menerima sebenarnya itu tidak apa-apa misalnya ada beberapa itu yang ada yang hubia ada yang karena ketakutannya dipastikan sebenarnya vaksin ini aman kayak dedekan itu ya karena takut banyak yang karena takut saja kalau aku vaksin bagaimana terus bagaimana pikir yaudah bismillah kalau saya sendiri alhamdulillah mendapatkan vaksinasi dua kali alhamdulillah bahkan tidak mengalami apa-apa ya cuman pegel aja karena buka suntikannya itu agak pegel satu hari sehari tapi ngantuk juga enggak banyak alhamdulillah bisa tidak masalah juga kalau ini perlu persiapan mungkin kalau belum siap itu penguatan secara sikis itu dikuatkan enggak apa-apa kok semangat insya Allah vaksin ini enggak apa-apa insya Allah akan lebih baik untuk kesehatan kita semua nanti jadi dedekan rasa takut jadi belum tentu yang apa namanya jantung berdetak dengan cepat sering sesak nafas itu penyakit tapi bisa dari sihis juga lebih lanjut dokter kalau memang itu karena misalnya ada tadi itu untuk kriteria jantung sendiri tadi sudah ada misalnya gagal jantung yang dia tidak bisa kuat berjalan dalam 1 sampai 200 meter tidak bisa menaiki anak tangga 10 langkah tidak bisa kuat nah itu baru yang tidak diberikan gitu nanti lemah kalau hanya dedekan bagaimana bisa nanti diberikan kok obat dulu biar tenang biar ini bisa nanti kemarin juga beberapa ini apa nakas yang kemarin baru nakas yang takut yang ini terus nanti saya itu gini saya dengan banyak alasan gitu entah apa namanya udah gimana udah siap belum ditunda besoknya saya hari ini siap udah terlanjut ditunda jadi bismillah nanti kalau mau nanti konseling dulu menyiapkan mentalnya kalau tadi itu memang ada kelainan jantungnya yang didekan kalau dalam kondisi stabil nanti kasih obat dulu stabil bisa masuk terima kasih dokter selamat datang kembali ustad arwani amin sudah bergabung kembali di tengah-tengah kita kita lanjutkan diskusi dulu nanti ada beberapa pertanyaan juga untuk ustad untuk selanjutnya apa pengaruh jika orang hanya divaksin tahap satu dan tidak mengikuti vaksinasi tahap dua jadi setelah vaksinasi tahap satu itu pembentukan antibody-nya itu belum banyak tidak tinggi tidak banyak maka diperlukan booster atau pengulangan yang setelah vaksinasi tahap dua ini nanti diharapkan antibody-nya yang terbatas itu lebih banyak sehingga kekebalannya itu lebih kuat jadi kalau cuma satu tali belum memenuhi target-nya perlu booster perlu diulang agar kekebalan yang timbul itu lebih banyak antibody-nya lebih tinggi begitu oke berarti ada tahap satu dan tahap dua dan jaraknya adalah 14 hari agar antibody-nya lebih maksimal oke untuk selanjutnya mengapa prioritas vaksinasi ini dimulai usia 18 sampai 59 tahun apakah anak-anak ada kekebalan khusus dari vaksinasi yang didapatkan mereka sebelumnya saat bayi atau balita mohon penjelasannya dok dari yang pertama memang diambil usia dewasa yang produktif ya karena memang usia dewasa produktif ini yang mobilisasinya lebih tinggi gitu nah diharapkan nanti orang-orang yang memang banyak mobilisasi yang produktif ini harus memiliki kebalan untuk anak-anak sendiri itu memang penelitian untuk anak ini memang tidak belum ada jadi makanya memang belum diinikan untuk anak-anak dan ternyata memang covid pada anak ini cenderung lebih tidak ganas tidak seganas ketika pada dewasa itu ada beberapa penelitian yang mengatakan ternyata di anak-anak itu ada semacam mungkin reseptor-reseptornya yang bisa membuat virus covid ini tidak bisa berkembang dengan menjadi ganas tidak seperti pada ketika dia menyerang orang dewasa makanya angka kematian pada anak pun sangat kecil dan angka kesakitannya juga sedikit kalaupun anak positif itu jarang yang sampai sampai parah itu jarang hanya biasanya OTG-OTG saja atau ada yang panas cuman tidak sampai seperti orang dewasa seperti itu salah satu keuntungan anak-anak itu lebih kuat dengan covid pada terjadi infeksi covid ini itu mungkin beberapa alasannya jadi anak-anak tidak untuk yang sekarang belum termasuk sasaran untuk vaksinasi covid ini belum prioritas terima kasih dokter kita seling dulu pertanyaan untuk Ustadz Arwani ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustadz Arwani yang pertama sebetulnya vaksin covid yang digunakan di Indonesia itu fikhalalkah karena sebagaimana kita tahu kalau vaksin itu diambil dari Cina apa-apa Indonesia itu hubungannya dengan Cina melulu sedangkan setahu saya vaksin Sinovac itu katanya negaranya aja tidak dipakai pokoknya Ustadz saya dijawab pertama saya mohon maaf saya tidak tahu kalau tadi terputus saya masih bicara tapi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nggak bisa di nggak nyambung jadi mohon maaf saya pakai HP saja jadi kalau orang mengikuti praduga-praduga sangkaan-sangkaan nggak ada habisnya nggak ada habisnya maka ada lembaga yang telah memiliki kewenangan memiliki otoritas untuk ini halal atau ini najis itu dari MUI kalau orang tidak percaya MUI itu urusannya sudah lain urusannya sudah lain terus mau percaya sama siapa kalau matislamnya tidak percaya dengan para ulamanya ini gitu jadi dari lima kriteria yang tadi disebutkan bahwa COVID itu sah kalau memiliki sejumlah kriteria salah satunya adalah tentang kesucian dan kehalalan dan MUI sudah mengeluarkan fatwanya bahwa vaksin yang akan dipakai bahkan sekarang sudah dipakai itu sudah diteliti dari sumbernya darinya segala macam sesuai dengan keahlian yang ada di sana dari berbagai disiplin yang MUI yang ada dan keputusannya sudah kalah jadi sudah selesai sebenarnya makanya inilah pentingnya jangan sampai kita setiap isu itu kemudian membuat kita bingung jangan sampai kita biasakan pemahaman yang apalagi kalau kita lihat ini mohon maaf ya secara kepartean partai PKS itu kan oposisi terhadap pemerintah akan tetapi bayan atau penjelasan yang diberikan oleh Dewan Syariat Kusaha PKS itu jauh lebih menggigit lebih mendorong mengajurkan dibanding penjelasan yang diberikan oleh institusi seperti MUI itu sendiri artinya apa ini tanggung jawab besar terhadap umat dan bangsa ini untuk bagaimana melewati ini terlepas adanya perbedaan pendapat yang sangat tajam dalam masalah kebijakan-kebijakan pemerintah lain gitu terakhir terakhir pertanyaan yang kedua tadi pagi ada acara suma agim dan seorang dokter tentang efektivitas herbal habat usauda terhadap penderita COVID-19 bagaimana menurut Ustadz karena ada hadis tentang pengobatan dengan habat usauda silahkan sebagai pendukung untuk pendukung tidak masalah preventif begitu ya silahkan bagus untuk selanjutnya ini ya ini ke medis lagi ke dokter rendang lagi dokter ada beberapa masih ada beberapa pertanyaan izin bertanya dok saya sekeluarga adalah penyintas COVID-19 beberapa waktu yang lalu dokter menyatakan kami sudah sembuh dan mengatakan kami punya kekebalan tubuh dengan jenis virus yang sama selama 4 sampai 5 bulan jika ada virus COVID-19 dengan jenis baru bisa saja kami terinfeksi lagi pertanyaan yang pertama apakah vaksin tersebut bisa menularkan dengan yang baru kemudian yang kedua vaksin untuk penyintas COVID-19 bisa diberikan setelah 3 bulan pas kesembuh COVID-19 padahal seperti kata dokter masih kebal selama 4 sampai 5 bulan bangga dokter jadi satu penyintas COVID-19 tadi ya terus berarti pertanyaan bu saya ini nggak ketemu pertanyaan di sini yang pertama apakah vaksin tersebut bisa mencegah untuk datang virus yang baru tadi virus tapi dengan jenis yang baru jadi strain dari virus COVID-19 ini kan banyak ya makanya sering terdengar mutasi mutasi memang terjadi beberapa mutasi ada yang mutasi lebih banas juga kemarin yang sudah ditemukan seperti di Inggris apakah ketika kita kemudian sudah terinfeksi kemudian bisa nggak kita terinfeksi lagi bisa karena memang strain virusnya itu beda bisa sudah mengalami mutasi tadi makanya protokol kesehatan itu tetap dijalankan walaupun kita sudah menjadi penyintas walaupun kita sudah pernah vaksin tetap tetap protokol kesehatan tetap cuci tangan tetap pakai masker tetap menjaga jarak tetap menjauhi kerumunan itu tetap karena kemudian tertular lagi itu bisa begitu juga dengan orang yang sudah divaksin itu bisa tetap terkena infeksi tapi diharapkan infeksi yang terjadi itu nanti tidak menjadi infeksi yang berat karena tubuh itu sudah memiliki antibody yang pengenalan walaupun misalnya terjadi mutasi-mutasi antibody-nya itu tetap bisa sedikit melindungi malah tidak melindungi seakan tidak menjadi semakin berat diharapkan seperti itu jadi imunitas itu tadi jadi tetap harus protokol kesehatan kemudian pertanyaan yang kedua tadi gimana Bu apakah pertanyaan yang kedua tadi apakah untuk kekebalan bisa muncul di 4-5 bulan tadi jadi kekebalannya itu tergantung ini apa namanya gejala tadi kalau seorang pencintas semakin berat gejala yang dialami itu kekebalannya semakin kuat dan semakin lama bertahannya nah apakah sampai berapa lama gitu nah itu untuk memastikannya bisa dicek antibody-nya antibody-nya itu apakah masih tinggi atau tidak makanya ini untuk yang pencintas kalau memang antibody-nya masih tinggi maka bisa memberikan donor ya untuk plasma konvalensan untuk para pendeta COVID kalau memenuhi syarat syarat-syarat untuk donor gitu jadi untuk apakah kemudian untuk yang pencintas ini bisa bisa ini tadi bisa dapat vaksin ya tadi sudah dijawab bisa kalau setelah 3 bulan pasca menderita pasca sebu itu bisa cuma memang ini belum menjadi prioritas karena apalagi kalau sudah memiliki tadi ya gejalanya waktu sakit itu berat insya Allah itu menjadi vaksinasi alami seperti itu untuk pertanyaan selanjutnya apakah penderita HIV aman untuk divaksin kemudian apakah orang yang alergi ATS aman juga untuk mendapatkan vaksin silahkan untuk penderita HIV HIV ini bisa diberikan untuk yang dulu itu asal CD4 CD4 itu lebih dari 200 tapi untuk yang terakhir ini kalau dia sementing minum obat rutin ARV antiretroviral virusnya itu diminum rutin dan kondisinya cukup baik bisa diberikan begitu 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 juga tadi untuk yang saya bertanya yang dedekan tadi kalau dedekan saat masih aku dedekan banget sesek banget jangan diberikan nanti dikasih obat dulu sudah stabil baru diberikan vaksinasinya kemudian untuk yang alergi ATS alergi ATS ini layak untuk diberikan vaksin kan alat ATS bukan vaksin jadi yang tidak diberikan kalau terbukti terjadi alergi terhadap vaksin COVID-19 ini kalau alergi vaksin COVID-19 tidak diberikan tapi kalau alergi obat alergi makanan alergi yang lain-lain itu pasti layak diberikan terima kasih dokter untuk selanjutnya untuk kasus Kipidok bagaimana kalau orang tersebut dirawat di rumah sakit pemerintah apakah untuk biaya juga ditanggung dan ditanggung oleh siapa aduh untuk biaya-biaya ini kayaknya kemarin kayaknya kalau untuk pipi itu masuk di anggaran dari pemerintah ditanggung kayaknya gitu tapi ini kalau di Cilacap sendiri saya tidak menemukan pipi yang berat gitu gitu gimana pipinya enggak ada pipi yang berat hanya apa namanya sedikit itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi tapi kalau memang sampai berat ya pemerintah siap penanggung ya apa namanya sudah masuk di anggaran karena efeknya yang kita temukan kemarin efek lokal saja kemudian untuk selanjutnya kata dokter kalau respon tubuhnya lebih parah terhadap vaksin maka nanti kekebalan tubuhnya akan semakin kuat kalau yang responnya biasa saja bagaimana dok bukan terhadap vaksin terhadap virus ini untuk yang terinteksi penyintas jadi orang yang terinteksi covid ketika gejalanya itu berat semakin berat gejalanya semakin nanti setelah sembuh setelah sembuh kalau nggak sembuh meninggal wala bahaya makanya ketika sudah sembuh ini bisa berhasil sembuh ini kekebalannya tinggi tapi masalahnya kalau yang gejalanya berat itu kadang juga banyak gejala sisa ada gejala sisa macam-macam covid itu bukan penyakit yang sembuh terus selesai tapi ada bergejala sisa banyak yang bergejala sisa jadi setelah sembuh dari covid sudah negatif tapi masih rasanya lemah terus jalan sedikit masih sedang sesek dan badannya tidak jadi fit-fit ini sering terjadi pada pasien-pasien yang dengan gejala yang cukup berat makanya tetap kalau bisa jangan sampai terkena infeksi covid untuk vaksinasi sendiri alhamdulillah tidak ada gejala tipi dari ikutan yang berat itu tidak ditemukan ini kita harapkan semua nanti kita ketika setelah diberikan vaksinasi bisa timbul antibody yang kuat sehingga ketika terjadi infeksi tidak terjadi gejala yang berat seperti itu oke terima kasih dokter sahabat salimah yang dirahmatin Allah tanpa terasa sudah pukul 22 dan beberapa pertanyaan barangkali tidak bisa terjawab semuanya akan tetapi nanti sudah ada di materi dari narasumber barangkali satu pertanyaan lagi kemudian nanti dari Ustadz Arwani sekaligus memberikan penutup atau pesan untuk kita semuanya pertanyaan yang terakhir sekaligus nanti pesan juga dari Ustadz Arwani yaitu tentang bagaimana menyikapi pelaksanaan sholat jumat oleh kerabat yang mempunyai riwayat penyakit jantung apakah benar kalau yang bersangkutan tidak datang sholat jumat untuk menghindari penyakit pandemi untuk usia kerabat tersebut tidak mendapatkan vaksin mengustah menjawab pertanyaan sekaligus memberikan kalimat penutup mengustah untuk seberapa tingkat bahaya yang akan dia terima itu bu dokter yang mungkin bisa menjawab yang bisa saya sampaikan adalah seberapa tingkat kemungkinan bahaya yang akan didiritanya kalau sekiranya dia ikut jumatan kalau itu diduga keras membahayakan sedemikian rupa itulah kemudian yang berlaku tidak boleh membahayakan diri tidak boleh membahayakan orang lain sehingga sholat di rumah tapi kalau sekiranya bahaya itu sebenarnya tidak mengapa yang penting jaga ini dan itu maka dia tetap bisa melaksanakan sholat dianjurkan perintahkan melaksanakan sholat jumat untuk sampai kepada tingkat bahayanya seperti apa itu tentunya case by case kasus demi kasus dikonsultasikan sama orang yang ahli di bidang kesehatan atau nanti Bu Dr. Rendang bisa menambahkan sesuatu kemudian yang terakhir dari saya biasakan kita melihat segala sesuatu itu dari ilmu maka fa'alam ketawilah bukan dari emosi kalau orang berangkat dari emosi nanti janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil itu kan Al-Quran kan begitu jadi kita diperintahkan berlaku adil termasuk kepada orang yang kita cintai maupun kepada orang yang kita benci tidak boleh kebencian kita kepada suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil jadi kita kita biasakan untuk melihat persoalan itu secara jernih pemahaman yang benar sesuai dengan orang-orang yang memiliki kapasitas di bidangnya masalah kesehatan kita tanya kepada yang ahli kesehatan masalah apa namanya syariah kita tanya kepada orang yang kita pandang tahu tentang syariah dan begitulah seterusnya jangan mudah terumbang ambing dan terakhir jangan biasakan men-share sesuatu yang kita belum yakin tentang kebenarannya karena siapa saja yang share apa saja yang ia dapatkan itu disebut pendusta jadi siapa pendusta diantaranya adalah orang yang terima apa saja dia share itu pendusta kenapa? karena yang diterima seseorang itu ada yang benar ada yang salah ada yang dusta ada yang jujur maka kalau semuanya di-share berarti yang dusta juga ikut masya Allah ini hati-hati insya Allah semoga Allah selamatkan kita semuanya terus kita tidak berhenti belajar semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya warahmatullahi wabarakatuh dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dasyakal harun katsirun harunnya sudah banyak memberikan ilmu kepada kita semuanya malam hari ini untuk selanjutnya dari dokter endak mungkin tadi dok menambahkan tentang bahayanya kemudian sekaligus kata penutup silahkan dokter Bismillahirrahmanirrahim jadi kata ibu yang dihormati yang saya hormati yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala COVID-19 ini memang nyata ya walaupun masih banyak yang tidak percaya tapi memang nyata di depan kita bagi saya saya memang setiap hari melihat menemui orang-orang dengan sakit COVID-19 bahkan yang berat yang kemudian membutuhkan banyak alat-alat bantu nah jangan sampai kita terkena jangan sampai kita terkena jangan sampai kita lindungi kita keluarga kita masyarakat kita makanya vaksin ini sebagai salah satu cara untuk menghentikan pandemi ini menghentikan tersebarnya virus ini hanya salah satu bukan satu-satunya cara jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan artinya insya Allah vaksin ini tadi sudah dibahas oleh Ustaz Arwani ini sudah jelas kehalalannya dari sisi halalnya sudah insya Allah sudah halal kita sebagai seorang seorang muslim kan yang pertama halal insya Allah ini secara etikasi 65% dan sudah memenuhi secara dari WHO dari sisi aman aman insya Allah aman tadi dari kipi yang terjadi hanya ringan insya Allah aman kemudian tidak ada gejala-gejala yang berat dan ini juga dari kuman virus yang sudah dimatikan insya Allah aman jadi saya pribadi dulu ketika mau menerima vaksin ini saya pikir nomor satu itu aman dan ternyata bisa melimbulkan kekebalan seperti itu jadi insya Allah dari sisi syariah aman dari sisi kesehatan juga aman ini sebagai kontribusi kita untuk melindungi kita jadi kita pribadi dan orang-orang sekitar kita agar orang-orang lemah yang ada di dalam masyarakat kita yang tidak bisa mendapatkan vaksin ini bisa terlindungi karena kita sebagai orang-orang yang memang produktif itu sudah tidak lagi menjadi perantara penyebaran dari infeksi virus ini makanya semakin banyak orang yang memiliki kekebalan maka herd immunity ini akan segera terbentuk nah marilah monggo kita vaksin bersama-sama ketika mungkin jendela masih bingung monggo bisa berkonsultasi insya Allah saya juga siap kalau hanya ditanya-tanya atau ke petugas kesehatan yang lain insya Allah kita siap untuk membantu semakin banyak orang dapat divaksin insya Allah kekebalan komunal kekebalan herd immunity ini bisa segera terbentuk mungkin itu yang bisa saya mengaikan terima kasih terima kasih dokter renang sahabat salimah yang dirahmati oleh Allah masya Allah luar biasa sekali malam hari ini semoga ilmu-ilmu dari beliau dari ustadz rawat untuk kita semua bahasa salimah sampai selesai kami ambil pada kesempatan Anda dan siapa COVID-19 adalah bertahankah kita dalam menghadapi takdir ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita sakitnya sama tubuh kita yang berbeda oleh karena itu mari kita jaga diri dengan selalu menerapkan protokol kesehatan jaga iman dengan meningkatkan ibadah dan tentang vaksin COVID-19 ini insya Allah aman kemudian yang kedua untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia selain upaya protokol kesehatan juga perlu ada vaksin COVID-19 protokol kesehatan adalah terdiri dari 5M kita tahu bersama memakai masker kemudian mencuci tangan menjaga jarak kemudian membatasi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan dan yang terakhir perlu adanya pemahaman sesuai dengan tinjuan syariah islam tentang vaksinasi COVID-19 dan malam hari ini Alhamdulillah kita sudah mendapatkan semuanya baik dari sudut medis dan juga dari sudut syariah semoga vaksinasi COVID-19 ini berjalan lancar dan pandemi COVID-19 segera berlalu amin ya Rabbah alamin mari tetap pas pada jaga iman jaga imun dan tetap keep spirit kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat salimah yang masih mengikuti kemudian kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kelalaian yang sudah kami lakukan dan kita tutup saja acara pada malam hari ini dengan membaca hamdallah dan doa kafalatul majelis dan sebagai informasi tambahan untuk acara pada malam hari ini insyaallah nanti akan ada rekaman di youtube kemudian materi akan disampaikan atau di share di grup Sabil salimah terima kasih sekali selamat istirahat selamat beraktifitas semoga kita semuanya senantiasa dalam penjagaan Allah amin saya Fitri semuanya menunggu diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh